Halo anak-anak Miss, bertemu lagi dengan Miss Devi. Nah, kita sudah belajar mengenai tekanan hidrostatis. Kali ini, kita akan belajar mengenai bejana berhubungan. Eits, jangan lupa di-like, share, and subscribe channel Youtube Miss ya. Nah, kita mulai saja. Check it out. Hukum bejana berhubungan Jika bejana berhubungan diisi zat cair yang sama dalam keadaan setimbang, permukaan zat cair dalam bejana-bejana itu terletak pada satu bidang datar. Bejana berhubungan adalah wadah atau bejana yang memiliki dua atau lebih tabung dengan bentuk yang bervariasi dan saling berhubungan. Azaz Bejana Berhubungan menyatakan bahwa zat cair yang homogen dengan masa jenis yang sama pada bejana berhubungan akan memiliki tinggi permukaan zat cair yang sama atau sejajar. Nah, berikut adalah ilustrasi dari bejana berhubungan. Di bawah ini atau dari gambar tadi ada contoh dua zat cair berbeda jenis yakni minyak dan air. Dalam bejana berhubungan, dua tabung atau biasa disebut pipa U dapat dilihat bahwa permukaan minyak lebih tinggi dibandingkan dengan permukaan air karena perbedaan masa jenis zat cair dalam kedua pipa di mana masa jenis minyak lebih kecil dibandingkan dengan masa jenis air. Berdasarkan pengertian tekanan hidrostatis maka tekanan yang dilakukan zat cair yang sejenis pada kedalaman yang sama adalah sama besar sehingga diprole P1 sama dengan P2 di mana P sama dengan Rho 1 dikali G dikali H1 sama dengan Rho 2 dikali G dikali H2 dengan catatan percepatan gravitasi keduanya sama maka rumusnya menjadi Rho 1 dikali H1 sama dengan Rho 2 dikali H2 keterangannya P1 sama dengan tekanan hidrostatis pada pipa U di salah satu sisi yang terisi zat cair pertama P2 tekanan hidrostatis pada pipa U di sisi lainnya yang terisi zat cair kedua di mana Rho 1 sama dengan masa jenis zat cair pertama Rho 2 masa jenis zat cair kedua H1 sama dengan tinggi permukaan zat cair satu di atas batas H2 tinggi permukaan zat cair kedua di atas batas prinsip bejana berhubungan tidak dapat berlaku apabila yang pertama salah satu kaki bejana berhubungan berbentuk pipa kapiler yang kedua tekanan dari masing-masing permukaan tabung bejana berhubungan tidak sama yang ketiga bejana berhubungan diisi dengan dua jenis zat cair atau lebih yang tidak sejenis keempat bejana dalam keadaan tidak seimbang yakni digoyang-goyang oke baik kita akan bahas contoh soalnya contoh soal yang pertama hukum bejana berhubungan tidak berlaku jika titik-titik A. Luas penampang bejana berbeda-beda B. Bentuk bejana berbeda-beda C. Pada bejana terdapat pipa kapiler D. Pada bejana diisi zat cair yang sejenis jawabannya adalah C. Pada bejana terdapat pipa kapiler contoh soal yang kedua perhatikanlah gambar di bawah ini jika masa jenis larutan B sebesar 0,92 gram per cm pangkat 3 maka besar masa jenis larutan A titik-titik gram per cm pangkat 3 kita bahas saja P1 sama dengan P2 dimana P1 Rho1 dikali G dikali H1 dan P2 sama dengan P2 yakni Rho2 dikali G dikali H2 karena percepatan gravitasi keduanya sama maka Rho1 dikali H1 sama dengan Rho2 dikali H2 Rho1 dikali H2 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 dikali Penjelasan mengenai bejana berhubungan Dari Miss Semoga anak-anak Miss dapat mengerti Penjelasan dari Miss Selamat berlatih soal